Oke, berjumpa lagi di channel Wondis dengan saya Riki Rawan, nah kali ini saya akan membuat mesin bubun, seperti apa pembuatannya, ini dia videonya Nah ini yang pertama, dua buah dinamo, nah yang sama seperti ini, nah ini kabelnya dibalik ya satu, nah yang ini seharusnya yang putih Tapi ini dibalik jadi yang warna biru ya, nanti supaya berputarnya satu arah ya, sama, nah seperti ini Oke, selanjutnya ini ada kerangkanya, seperti ini, silakan dibuat sendiri, nah ini bisa bergerak ya, nah seperti ini bisa bergerak Nah ini untuk mengatur jaraknya ya, nah ini bisa diatur disini jaraknya, jarak untuk dinamonya, nah seperti ini Selanjutnya ini ada adapter ya, nah ini ada adapter untuk dinamo, nah selanjutnya kita memasang dinamonya disini ya Nah cara memasangnya begini ya, nah pertama-tama kita tempel dua dinamonya, saling berhadapan-hadapan, nah seperti ini Nah ini supaya sejajar ya, nanti pas ditempelnya bisa sejajar Nah kita beri lem dulu, oke nah selanjutnya kita tempel, nah kita tempel disini Nah seperti ini, ini sudah sejajar Kita lem dulu pinggirnya biar lebih merekat, biar lebih bagus Nah selanjutnya, nah kita bongkar, nah kita pasang ini disini Nah itu kan bisa sejajar, nah ini bisa disetel disini Nah selanjutnya kita merapihkan kabelnya ya, nah kita beri lem disini Nah seperti ini kira-kira sudah selesai Nah kita bisa atur disini, oke ini percobaan yang pertama Kita coba, kita tes, menggunakan pensil ya, ini yang dibugutnya itu pensil ya Nah seperti ini, pembuatannya sangat mudah, silahkan dicoba di rumah Oke terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis Jika kalian suka dengan video ini, klik tombol like dan share juga ke teman-teman kalian Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, channel Oneis Biar tidak ketinggalan video-video selanjutnya Karena kami upload hampir tiap hari Mungkin cukup sekian tutorial dari saya Saya Rikirawan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh